Kalau kita tanya, ibu bapak sekalian, bagaimana sih masyarakat pemandang kita, ITS itu bagaimana menurut masyarakat, masyarakat yang mana? Kalau kita yang bicara, nanti, oh tentu saja, tapi kita lihat sekarang masyarakat. Untuk ukuran dunia, kita bisa lihat KS, yang kuning itu ada KS World University Ranking. Oke, kita peringkatnya naik dari 801 tahun 2020, terus sampai dengan tahun 2023, Januari ini, nanti bulan Juni akan keluar yang terbaru, kita ada di peringkat 701. Di institusi yang lain, yaitu THI, THI itu Times Higher Education, kita pernah, pernah masuk di 64 peringkat dunia tahun 2021. Yaitu untuk impact rating, yaitu konsistensi kita dalam membangun ITS, mengikuti SDG, Sustainable Development Goal. Yang akhirnya kita mendapat, Times Higher Education Award Asia 2021, dan ITS adalah satu-satunya. Lanjut, next. Tadi yang sudah disampaikan adalah anugerah diktiristik, dimana kita menerima 12 tropi, 12, 3 diantaranya adalah yang utama bagi satu perguran tinggi. Ibu bapak sekalian, perguran tinggi kita meluluskan anak-anak kita itu, sesungguhnya yang dilihat oleh masyarakat apa? Satu, masyarakat tentu ingin anakmu lulus, ya pengen cepat kerja. Pengen, kalau perwirausaha sukses, pengen lanjut studi, itu yang diinginkan oleh masyarakat. Dan kita ITS adalah nomor satu yang terbaik di Indonesia.